Hai ini saya lagi berada di Cianjur di daerah Cikalong Cikalong Wetan apa Cikalong Kulon Cikalong Kulon kayaknya sepertinya aku lagi main di saudaraku di rumahnya ini sekeliling rumahnya bagus banget sawah dan tanaman-tanaman sayur-sayur ya terus di sekelilingnya juga perbukitan-perbukitan gunung-gunung pokoknya petah banget disini enak banget kita mau lihat di sebelah rumah di perkebunan sama di sawahnya lho-lho-lho-lho ya strobe di depan rumah si strobe di di samping rumah Iya tak tanamin sayur-sayuran terong ada bawang juga ada kemangi kunyit terus ini anggur nih ini nanam manggur juga terus apa itu kubi 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 tanah ya dirambat yang diseberangnya tuh pagi tapi padanya habis dipanen sepertinya di pinggir sawah ada rumah apa ini buat ternak ayam ya lho nah coba kita ke depan sana jadi di sebelah sana juga banyak pemukiman rumah-rumah warga ini sawah badinya habis dipanen lho ini di ujung tanaman bawang sama ini apa ya yang sudah mati ini sepertinya saya punya buncis apa ya atau apa nih enggak tahu itu di depan kolam ikan dulu saya kesini belum banyak banget rumah disini masih masih ada rumah beberapa ya tapi sekarang sudah padat banget dulu tahun berapa ya hampir 10 tahun yang lalu kayaknya 10 tahun yang lalu dan eh sini tuh belum banyak rumah tapi sekarang sudah padat banget padat rumahnya loh ini di belakangnya itu dikelilingi pegunungan loh bukit-bukit ini tadi aku melihat dari atas rumah ya kalau kita tadi ngelihat dari balkon rumah sana di atas itu bagus banget pemandangannya sekelilingnya muter itu perbukitan gunung supah bagus banget loh di pinggiran-pinggiran rumah kayak gini ditanamin sayur-sayuran jadi nggak perlu ini ya beli-beli sayur kalau mau misal mau masak tinggal petik-petik aja kita mau ke kali ya di lokang sana ada kali hujan di samping-samping rumah warga eh banyak tanaman ini ya sayur sayur-sayuran jadi enak mau ini tinggal mati kita mau nyayur anak-anak kecil juga mainannya di sawah di cerami uish anak-anak kecil-sayuran anak-anak kecil-sayuran kita mau coba ke depan sana kekalinya ya kekali wah di belakang masih ada padi yang belum dipanen tapi di sekitarnya di sekelilingnya sudah pada kita panen ini tinggal berapa petak ini yang belum dipanen ini grimis lur aku hujan-hujanan yuk kita coba ke kali ini ada apa ya rumah apa ini ada rumah bebek ini ada ternakan bebek udah masih kecil-kecil biasanya itu pada diangon di sawah ya Oh sebelah sini juga belum dipanen ini suara air dikali sudah mulai kelihatan sepertinya sudah deket dan ternyata itu dia kalinya lor gede sayang hujan ini dia kalinya ya itu kalinya di bawah sana entah kali apa namanya saya nggak tahu tadi saudara saya nggak nggak ngikut karena hujan anaknya masih kecil mau ngikut jadi kasihan anak-anaknya masih kecil hujan-hujanan jadi tadi tadi kita kesini hujan-hujanan dan nggak bisa nanya-nanya ini kali apa terus di daerah kalau daerahnya sih kalau nggak salah Cikalong Cikalong Pulon di daerah Cianjur ya tapi ini nggak tahu nih nama kalinya kali apa lor ini aku hujan-hujanan kerimis-kerimisan sebenernya pengen turun ke bawah cuma takut takut tiba-tiba banjir bandang karena ini hujan ya takut nanti tiba-tiba di gunung sana di ujung sudah hujan deres dan tiba-tiba kalinya banjir malah repot jadi kita cuma dari atasnya aja gini lor lor hujannya lumayan deres jadi sepertinya saya mau bergegas pulang aja dulu nanti lanjut setelah hujannya reda ya sebenernya aku pengen mengeksplor di daerah sini eh apa ya semuanya gitu cuma nih sayangnya hujan dan hujannya semakin deres lor jadi nanti disambung lagi kalau pas sudah nggak hujan lor ya nanti di part 2 nya lor oke lor ini lor ini saya sudah balik ke rumah di rumah saudara karena hujan ya jadi nggak bisa narusin ini apa ngevlognya reviewnya ini aku di atas rumah nih di balkon lantai atas ini kebawah juga bagus banget lihat itu dikelilingin bukit sama gunung ini sebenernya kalau nggak hujan itu gunungnya bagus banget loh ini dari rumah balkon atas ya nanti dua tadi kita kesana kekali sana sayang hujan ya jadi nggak bisa review lebih lama lor ini di samping rumah yang tadi tuh kebun sayur-sayuran sebelah sini di sebelah sini juga di atas ada tanaman bunga-bungaan dan ini di samping sebelah sini ini dikelilingin bukit-bukit juga itu katanya lahan perkebunan sawit ini sepanjang jalur ini kata saudaraku itu berkebunan sawit ya itulah tadi lor suasana di kampung Cikalong daerah Cikalong bulon Cianjur ya masih indah masih asri dan pemandangannya bagus-bagus selalu terima kasih yang sudah ngikutin videonya jangan lupa like share and subscribe matur subun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati